Hai eh terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kuliah perdana alat berat PTM alat-alat berat baik PTM alat-alat berat sudah disiapkan nah ini dia PTM alat-alat berat kuliah pertama pengenalan alat berat jadi guys ya kalau tidak dikenal maka tidak bisa dilakukan sesuatu atau ngapain melakukan sesuatu karena tidak dikenal maka diperkenalkan dulu pada perkenalan hal kali ini nantinya kita tujuannya adalah menghitung produktivitas dan efisiensi suatu peralatannya ya guys Oke kita lanjut pengenalannya kuliah berikutnya baru kita pendalaman jadi berdarah darah kalau disini enggak santai aja gitu kalau yang disini santai aja gitu jadi enggak terlalu anu ya kita santai aja kuliahnya juga enggak terlalu banyak kali-kalinya gitu ya nanti pada kesempatan berikutnya baik karena ini pengenalan maka yang dikenalkan pertama adalah mesin uap ah mengapa kok mesin uap guys kan udah nggak ada hari ini siapa bilang nggak ada di Thailand itu penggilingan padi penggergajian kayu udah nggak ada yang pakai solar mesin uap ternyata masih ngetrend nah kita kembali mengapa sih kita pengenalannya kayak mesin uap itu ya sesuai dengan ini ya buku yang saya terbitkan nah ini dia alat berat ah disini ada filsafat teori dan aplikasi nah ini ada filsafat mana mungkin seseorang itu akan pandai berbicara tentang teori apalagi aplikasi kalau tak pernah mengenal filsafat dari mana asalnya kok tiba-tiba pintar teori filsafatnya dari mana filosofinya itu dari mana guys mesti harus diketahui dulu baru teori dan aplikasinya nanti eh ya kan kita bedah satu persatu silahkan yang berminat buku ini sudah dicetak tapi terbatas kalau ketinggalan ya habis gitu ya ini alat berat ini dia alat berat 2019 ya cetakan 2019 ini legalitasnya ini ISBN nya ya jadi legal banget gitu kita gedein biar kelihatan Iya dicetak di Makassar untuk kali ini dicetak di Makassar dulu jangan tiba-tiba mau ke New York wa dilempar sampai di sana ya ini dia nih ada ucapan terima kasih kepada apa Profesor ini khusus spesial di ucapkan karena beliau selalu memberikan kita banyak telah banyak memberikan bimbingan durungan motivasi dan di mutu yang terkenal ada kreatif dan inovatif nah itu kita harus ajungi jempol pada beliau oke nah disini dia bab satu ini ada pengantar alat berat pendahuluan disini disekatakan filsafat mesin mesin uap dan secara perkembangannya mesin diesel secara dan perkembangannya mesin diesel bensin perkembangan hingga di tempat yang modern nanti ada penjelasannya sini nih ini adalah bahan bacaan yang silahkan guys baca namanya juga pengantar mau sok disini pengantarnya karena ini alat berat saya bikin ini onde-onde waduh nggak nyambung dong ya kan harus disesuaikan ya apakah sesuatu yang sesuai yang sesuai motor bakar motor listrik nah baru nanti kita berdarah-darah di sini ya di bab berikutnya ya kita nyantai ajaiknya alat berat terus coba kita sebelumnya kita lihat dulu klik nah ini dia pendahuluan filsafat mesin uap nah disinilah termodinamika yang berperang tanpa adat tit apa ilmu termodinamika yang ini dia maka tidak ada alat berat di muka bumi ini kan makanya dipelajari dulu minimal kita mengenal yaitu mengenal alat berat nah inilah dia ya nah ini dia pokoknya silahkan baca yang nggak bisa kita tidur malam ini dibaca untuk lama-lama tertidur itu nih banyak sekali ya yang bisa dijadikan bahan bacaan ayah wah pokoknya sampai ya ya ada yang lagi galau-galau silahkan baca ya oke kita kembali ke sini 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 ah kita kembali supaya kita jangan asal saja gitu nah ini dia jangan mengapa kita harus pelajari minimal kita mengetahui saja ya nggak usah dipelajari saya juga cuman tahu doang gitu kalau nggak tahu mana mungkin saya akan beritahu pada kalian Oke ini mesin uap nah ini dia mesin yang dipergunakan oleh kapal tetanik ini kan sama ini kan masih termasuk alat berat juga ya 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 dong maksudnya yalah jangan nah ini mesin-mesin titanik sebenarnya sederhana banget gitu ya ya hanya menggunakan dua jalur terkemudian gas buangnya dikut masih gunakan untuk membangkit listrik ya inilah tetanik penampakannya ya ya kita kasih supaya keren-keren gitulah lasernya oke yang berikutnya ini kan pengenalan nah ini dia aku bilang tadi dulu sopel atau apa saja itu masih mesin uap nah jikal bakalnya yang sekarang itu ya dari sini untuk mengetahui yang sekarang maka seseorang perlu mempelajari minimal mengetahui alat-alat berat yang dulu itu apalagi saya pakai perancang kalau hanya pasir-pasir pengguna saja ya cukup hati kelihatan ya ini adalah sopel ini ini adalah truk zaman dulu banyak dibuat sedemikian rupa tidak menggunakan angin jadi lebih hebat gitu ya yang berikutnya nah ini dia ini adalah traktor ini banyak digunakan di dunia pembangunan pembuatan jalan pembuatan kanal pembuatan trinasi pembuatan jurnal atau terusan termasuk juga untuk bidang pertanian orangnya saja lebih hanya masuk di kolong gitu ya betapa gede nya ini inilah termasuk alat berat yang pertama kali ini mesti kita pelajari minimal kita tahu gimana konstruksinya apa yang diperlukan itu ya yang berikutnya inilah tadi sopel ini masih mesin uap nah ini malah di zaman modern masih dipergunakan dan antik ya kita masih tahu ini nah ini bahan bakarnya cukup mudah disini cukup dari tempurung kelapa atau kayu-kayu yang tidak ekonomis ya kan banyak kayu yang tidak ekonomis itu yang tahan-tahan yang dari tepangan yang dari perkotaan itu biasanya kita silahkan yang berikutnya ini telah loko jangan lokomotif ini dia dia menggunakan batu bara ini bisa untuk pemadat jalan bisa untuk menarik apa saja tinggal diganti rodanya yang berdigi bisa di tempat yang tanah atau sebut untuk mengusur atau mendorong atau menarik jalan-jalan yang rusak ya ini masih antik ini tapi sekarang di jaman modern juga kalau di Amerika ini menjadi hal yang sangat prima donna ini adalah sebuah sopel yang sudah tua rentah tapi inilah jikal bakalnya alat-alat yang modern sekarang seperti katerpilar dan segala macamnya semua berinovasi dari sini kalau membuat alat itu maka belajarlah dari sini ya maksudnya seperti ini juga ini hampir sama ini juga sejenis traktor bisa untuk mengusur bisa untuk menarik itu saja fungsinya ini bisa mendorong bisa menarik seberat apapun bisa didorong seberat apapun bisa ditarik itu saja nah yang tadi adalah mesin uap sekarang kembali ke mesin dua tak nah itu lebih baik kita tahu kenapa banyak ternyata alat-alat teknik sipil atau alat apa saja itu tidak semuanya menggunakan mesin diesel mesin uap ada juga yang menggunakan mesin dua tak ya nah ini banyak ini seperti contoh kalau yang tidak nixipil itu ada stamper ada macam-macam nanti kita jelaskan di belakang tentang ini juga bagian daripada alat berat hanya mungkin dia kecil gitu ya ini prinsip kerja dua tak ya kan udara yang masuk di sini masuk ke dalam ruang karter begitu piston turun maka terjadi tekanan disini ada klep tekanan ini akan naik ke atas ini dan dimanfaatkan lagi kemudian terbakar ini dan menjadilah tenaga disini ya ini kenal potres ini anak-anak yang suka resing-resing nih suka ini kenal potnya resing-resing nih sayangkan ini juga dapat dijadikan sebuah peralatan untuk bidang konstruksi nanti mau lihat di akhir kuliah ini jangan kemana-mana Oke ini empat tak ya kalau tadi dua tak ini adalah empat tak empat tak cirinya adalah empat kali terjadi di sini ada isap kompresi tenaga buang itu ya kalau dua tak kaya tadi dua tak ya kan usaha kompresi masuk tenaga buang double jadi cuma dua langkah saja dua langkah kerja satu kali putaran ini ya kan makanya disebut dua tak atau to strike to strike kalau bahasa kirinya gitu ya Nah jadi ini coba mampat kompresi buang ya masuk kompresi buang keluar 21 kali saja putaran Nah sekarang kita bandingkan kalau ini luar masuk ya ini pokoknya terjadi dua kali ini ini terjadi dua kali putaran tapi terjadi empat kali ya kan terjadi empat kali langkah satu kali putaran lagi putaran tetap satu kali tetapi di sini ada empat ya empat kali ada masuk kompresi usaha buang kasut kompresi usaha uang gitu ya masuk kompresi usaha uang gitu ya ini juga seperti yang sama hanya tipe-tipe saja nah ini sudah canggih kalau ini sudah pakai penumbuk tapet nah ini sudah pakai tapet ini di mobil-mobil yang modern semua sudah seperti ini nah untuk empat tak itu bisa bensin dan bisa solar ya kan ada dua jenis ada dua jenis hal untuk bensin dan solar yang tadi juga dua tak juga demikian ada bensin dan ada solar tapi untuk dua tak solar itu sekarang sudah agak kurang tapi masih ada masyarakat terutama dari Eropa seperti produk dari Lister Peter itu mengeluarkan dua tak hanya disini ada di mana lagi Detroit dari Amerika itu terkenal mesin diesel dua tak Detroit Detroit itu silakan nanti browsing buka mesin dua tak Detroit Ude dosor-dosor itu menggunakan dua tak termasuk tank tank perang itu menggunakan mesin dua tak solar bahwa itu canggih juga ya tapi itu sudah lama silakan buka Detroit ya kalau di Inggris Lister Peter terkenal itu oke ya ini dia kalau dia apakah dua tak atau empat tak ternyata kalau untuk porsi alat berat ini tidak bisa bekerja bekerja sendiri harus dibuat paralel ada yang segaris ada yang nanti bentuk V ini kebetulan ini berarti minimal mobil ini untuk lebih besar lagi dia diameternya ini boreknya ini gede berarti untuk alat berat ini tidak bisa bekerja sendiri ini ada empat ya kan inilah modelnya meja jangan cukup menarik nah ini tipe-tipe mesin yang tidak atau piston yang tidak bekerja sendiri ternyata kita mulai dari sini ini bentuk V ini canggih sekali ini biasanya dikembangkan oleh produk dulu oleh perusahaan dari Jerman ini bentuk bintang dan ini untuk otari makanya ini sangat ternyata tidak bisa kerja sendiri Oke kita lanjut ini mesin bentuk opok ya bentuk opok nah ini banyak dikembangkan sekarang keuntungan dari mesin ini tidak menggunakan sistem palp yang ribet dan rumit pokoknya jalan aja nanti disitu palpnya dia aku atur ya kan nah ini makanya dikepalanya ini enggak ada palpnya tidak yang sinar ya yang sini nah inilah sistem palp atau head kalau orang kalau anak motor-motor itu istilahnya head ini nah ini dan headnya inilah yang ruwet dan ribet dan mahal ya sistem head namanya ya untuk opok nah ini jenis opok itu hanya ada busi ya kan nah disini enggak ada enggak ada ribet-ribetnya ya untuk ini banyak dikembangkan di mesin pesawat terbangnya kecil-kecil pesawat terbang yang kecil-kecil ya pakai ini terus eh mesin-mesin kapal yang kecil-kecil aja pakai ini opok ini juga jenis opok ya di headnya tidak dilengkapi seperti yang tadi ini ada tulisannya ini opok ya jenis opok ini biasanya dipergunakan di pesawat terbang yang 12 orang gitu ya yang kecil-kecil gitu ya ya ini dia tidak dilengkapi ini ini pertemunya antara piston atas piston bawahnya ketemu di sini terjadilah kompresi ya demikian juga ini hanya lagi usaha nanti ketemu di sini priap itu langsung ini namanya jenis opok di alat-alat berat juga sudah dikembangkan gitu ya tapi yang jenis-jenisnya kecil yang biasanya yang baby baby ada baby roller ada baby ekskapator gitu nah dia inilah mesin opok sementara bekerja ini terjadi kompresi di sini terjadi kompresi jadi tidak dilengkapi klep tidak dilengkapi klep pada headnya jangan lebih canggih nah nah ini kan ada headnya nih ini head namanya ini khusus untuk BNL seri platwin nah ini modenya kayak gini ya yang ini kayak bukan inilah opok ini opok disimpan dalam mobil bayangnya ini akhirnya modelnya ya yang berikutnya adalah jenis rotari rotari biasanya dipakai di pesawat-pesawat terbang yang model lama model sekarang sudah ada atau pesawat pesawat rsi sekarang banyak yang rsi silakan kalau buka di YouTube jenis pesawat rsi ya yang memakai kontrol kecil-kecil-kecilnya inilah jenis rotari nah ini kan pakai head atasnya ini ada balap inilah ini namanya head gitu nah ini jenis rotari rotari ini selain pesawat terbang kalau zaman dulu dipakai untuk tangan dipakai untuk kapal juga ada kapal selam dipakai untuk alat-alat berat juga banyak sekali berikutnya adalah mesin ini namanya mesin wangkel ya kan dia tidak menggunakan piston pada umumnya dan ini mobil yang menggunakan wangkel adalah Mazda kayaknya ini jenis Mazda yang terakhir ini sekarang masih dikembangkan ini mesinnya kelihatannya fisiknya ini canggih banget ini pekerja ini berprinsipnya hampir sama dua tak dimasuk terus kompresi di sini meletak dusi terus kemudian usaha di sini terus buang sini terakhir kompresi usaha atau ini kemudian tekaus ini tidak menggunakan piston inilah pistonnya segitiga ini kalau sejenis motor ada yang motor mungkin anda tampil kalau Rx itu kalah lebih kencang ini ini mesin-mesin ini bunyinya itu bunyinya itu mirip dengan Rx kalau hanya satu silinder kalau untuk motor ada yang mesin juga begitu bergesa dia tidak meletup jadi gini ciri ciri mesin antara dua tak dengan patak kalau untuk buat aku itu bunyinya desah kalau untuk mesin empatat bunyinya meletup desah itu kalau Rx mamanya Rx king ininya kan terang tantang 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 kalau Honda kan tuk 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 itu bedanya jadi dari kedengarannya aja kalau kita tahu jangan sering mempelajari kita tahu ini adalah mesin diesel yang tua banget gitu ya ini untuk desain diesel yang tua banget mesin diesel ini putarannya ini tidak sama dengan mesin diesel yang model sekarang ini RPM yang rendah sekali tutup-tutup putarannya tapi kuat nah prinsip-prinsip utama mesin baik kalau berat adalah putarannya rendah tapi tenaganya kuat perhatikan nanti silahkan kita buka buku dimana dapat anda dapat guys ya bahwa mesin itu yang paling utama adalah putarannya rendah tapi tenaganya kuat ya kan bukan yang putarannya cepat tenaganya kuat ya sami mawan itu itu biar air eking kalau dikasih kencang itu ya tenaganya kuat tetapi kekuatan juga dapat anda untuk mesin-mesin yang ini modelnya yang gede-gede itu putarannya lambat tetapi gaya kudanya sangat besar mengapa demikian nah jadi gini jadi silahkan buka referensi buka literatur bahwa mesin yang putarannya lambat tapi tenaganya kuat itu menguntungkan karena gesekan akibat putaran itu rendah dibandingkan dengan yang putarannya cepat tapi kuat lebih bagus kalau saya putarannya lambat tapi kuat ya silahkan nanti buka itu teori dasar mesin itu ada hubungannya nanti dengan perhitungan produktivitas dan efisiensi mesin ya nah hitungnya gampang pemahaman ini awalnya yang perlu ini adalah sebuah mesin yang di cut off mesin diesel ya kan modern itu yang terpilar atau apa tokomatsu gitu ya nah ini dia mesin-mesin tadi ternyata ini juga termasuk alat berat ini juga termasuk alat berat tapi kita tidak mempelajari ini ya kan tapi ini adalah bagian juga dari alat berat berapa kecepatannya semua bisa dihitung mesin mesinnya sama ya kan kalau di Jepang tangan itu pakai komatsu ya bisa saja pakai komatsu ya memang pakai komatsu nah ada juga yang isu suhu ada juga yang pakai Mitsubishi Mitsubishi yang paling banyak ya kan nah ini juga nah sedemikian ya jadi nggak usah terlalu ribet ini juga pakai komatsu bisa pakai Mitsubishi juga bisa gitu ya kalau di Jerman pakai Rolls-Royce gambler yang bisa-bisa saja nah itu pakai gambar kalau di Amerika pakai Ford atau Detroit gitu ya inilah penampakan sebuah motor grader ya ternyata memang betul untuk untuk menguasai motor grader ini tak sesuai mesinnya dulu minima kita tahu gitu ya oke maka ini adalah motor grader ya jenis motor grader yang gunanya untuk membuat bahu jalan atau meratakan tanah ya lebih leveling ini bisa diatur juga kemudian ini adalah penampakan motor grader yang pertama kali dibuat oleh Mike Adam grader makanya ditambahkan tadi ini ini motor grader karena yang membuat mereknya komatsu ya ini mereknya komatsu tapi nama alatnya adalah motor grader mengapa diberi nama motor grader karena penemunya adalah Mike Adam grader seorang insinyur sipil bukan sehingga insinyur mesin itu ah nanti silahkan buka inilah ya pertama kali dibuat Mike Adam grader kita tarik menggunakan kuda terus kemudian diatur posisinya disini rotarinya ini untuk mengatur pisau jangan ini ada rata untuk pengatur ya ini biasanya ada di pintu air pembuka pintu air di bangunan sadap nah dibuat di bangunan sadap itu banyak begini dia pakai ulir semua nanti ini diatur ini yang dibuat oleh Mike Adam grader seorang insinyur sipil bukan seorang insinyur mesin silahkan buka nanti di browsing di Google atau di encyklopedi ditarik oleh kuda banyak juga ini masih ban ah ibaratnya kalau orang sini ban nggak ada ban luarnya nggak pada alamnya ya tapi inilah penampakannya yang dulu nah ini dia inilah grader grader mengalami polusi ini amerikalan ya kan ini grade apa grader juga ini ada penariknya inilah grader grader yang mengalami evolusi mulai wah ya kan mulai mesin uap terus kemudian ini wah ini enggak tahu mesin apa itu ya ini dia ya kan ini dia yang kita ini ini sebenarnya bisa ditarik oleh dampak disini saya pernah lihat di India di tarik oleh dampak jadi memang sangat kreatif itu insinyur-insinyur India ya kan ah ini dia ini semua adalah untuk mengatur tinggi rendah pisau bahkan dia bisa serong bisa serong ini bisa serong berapa derajat itu bisa diatur ya walaupun orangnya susah payah sih muta tapi kita lo kita beli yang kayak gini tadi ini berapa juta harganya bro ya kan nah kalau yang ginian ini kan biar dirakit pengkel-pengkel pinggir jalan yang suka bikin parker terhal itu bisa itu ya kan nah bisa dikasih contoh ini tolong bikinkan begini pandailah dia kalau di medan tentu lama aja cakaplah pula kalau mau bikin begini macam Tuhan Oke inilah grader mengapalami solusi hasil penemuan daripada Mike Adam grader yang berikutnya nah ini adalah sebuah mesinnya nanti penampakannya peruntukannya terserah mesin uap ini kayaknya masih luat tahu mesin diesel dulu nih mesin diesel ya zaman dulu inilah seperti ini nah ini dia ini sopul yang tadi ini mesin uap ini jombongnya nah itulah enggak ada hidup ya masih pakai winch ini winch semua ini namanya winch ini ada mesin penjelas juga demikian masih teman ya uap ini ada doser ini sudah modern ini adalah penampakan doser apakah dia terpilar ataukah dia komajuh inilah yang modern itu ya yang berikutnya ini nanti apa yang yang saya bilang tadi ada mesin dua tak ya kan ada mesin dua tak ada mesin patah nah ternyata mesin motor tadi ini dia saya membuat alat keren atau pengangkat ya campuran lah nggak usah banyak-banyak satu argo aja kalau diangkat ditarik orang ini harus tiga orang yang menarik kayaknya jangan gitu saya hanya menggunakan RC ini berapa ini RC atau tornado punya ini hanya 100 CC ya kan bisa mengangkat ini berarti 100 CC 100 CC kalau saya menggaji orang tiga orang kalau seratus saya 300 itu ya ini satu hari ini satu hari kalau ditarik oleh tiga orang itu gajinya kalau satu orang itu 100-300 ini hanya dipolkan hadati tangki ini harganya paling sekitar 50.000 lima liter ini hanya satu liter setengah hanya ada dua satu liter setengah berarti cuman tiga liter pol satu hari kalau ini tadi tiga orang orang ditarik ngos-ngosan itu tengah hari bolong itu kosmosan kalau ini semakin panas ini semakin laju apalagi kalau ada kenal pot ini facing bapak-bapak kan tapi kalau yang ini ditarik tiga orang ngos-ngosan tengah hari harus dikasih rokok lagi berasap kalau ini yang berasal disini dikenal potnya nih kenal pot ini asap kalau ini yang dia kalau ditarik tiga orang yang berasap itu adalah mulutnya belum lagi minumannya ya kan ah mesti harus dikasih naik setengah ini dibuat yang dari peredalan-peredalan mobil semangat ini adalah cross-join untuk hijau ini baru saya beli terus disambungkan kalau ada cross-joinnya ini enggak bisa ada dua di sini satu kemudian untuk kemudi ini supaya dia memutar ke atas ini maka harus ada diferensial lainnya dia diferensialnya mobil hijau ini dipasang rotari ya tentu rotari nah nanti saya akan tunjukkan aja kok ada mesin seperti ini berapa kan sekarang sudah canggih pakai pompa atau beton ya silahkan mau pakai harganya berapa nanti silahkan nanti kita buka ya kan kuliah-kuliah berikutnya nanti kita berdahin sampai menghasilkan rupiahnya itu berapa lebih menguntungkan atau bagaimana itu ya ah nanti kuliah-kuliah berikutnya ya ini namanya mini keren hasil rancangan saya ya gitu aja dah yang dan sudah bekerja bukan cuman apa namanya ide ya kan ah ini baru satu jenis alat nanti dikesempatan berikutnya kita akan bedah sampai dia menghasilkan jurnal ya kan ternyata berapa dikasih nilai efisiensinya ya kan ah kalau kita bisa membedah ini alat berat yang lain itu ah yang berikutnya nah mini keren tadi ternyata mempunyai electrical jangan lupa ini gigi netral tornado itu dilengkapi nih ya ada gigi netral gg1 gg2 gg3 gg4 di dalam penjelasan jurnal saya apabila bekerja menggunakan alat saya untuk mengangkat suatu barang ini tadi yang ini atau apa saja kan ini bisa pesih bisa kau kayu bisa tower air-tower air jadi angkat nih diikat beriangkat ini kan jadi gantinya pada saatnya mengangkat dibawah kan ini maka di dalam penjelasan jurnal raya tapi dalam bentuk bahasa Inggris itu gigi yang dipakai adalah gigi empat duluan kalau kita jalan di jalan raya jalan gigi pertama yang dipakai adalah gigi satu justru saya gigi yang pertama dipakai adalah gigi apabila tidak kuat mesin saya ini ini dia kita coba dulu kalau ini langsung gigi tiga ini kita akan kita coba dulu kita laju sekali gg2 dengan gigi satu teriak-teriak iya lambat sekali jalannya kayak semut ya kan maka yang dipergunakan pertamanya gigi empat dicoba dulu ngangkat satu putaran dua putaran dulu kan Oh bisa teruskan begitu tidak bisa diangkat gg4 pindahkan ke gigi tiga ini prinsip dan ini begitu penjelasannya nanti saya kasih ini jurnal saya supaya bisa dibaca tapi dalam bentuk bahasa Inggris tapi enggak apa-apa bahasa Inggris itu anggap saja itu bahasa daerah itu aja dan seterusnya ini adalah kunci starter in Ignition suite ini ada suite lampu karena ini bisa bekerja pada malam hari nah ini lampunya 12 kalau malam bisa kerja terus ada horn atau klakson ini tombolnya kemudian ini netral 123 dan ini adalah soket ini juga soket ini adalah kapal yang kebawah inilah yang di atas ini juga pakai panel panelnya ada di sini hanya kelihatannya ini adalah panelnya ini pakai elektrik starter ini dia starter elektrik motornya ini tornado kan ada elektrik seterusnya ini tornado pakai saya pakai ini misalnya tidak ada nih siapa yang mau bikin inyak di sini pakai starter nah ini dia elektrik setelahnya akhirnya siap kemudian apalagi CDI ada oil in Ignition ini ada spare plug kemudian ada pulser kemana 10 kemudian ada rotary switch untuk memberikan signal kepada lampu ini ini ada rotary switch kemudian ada lampu ada horn ada aku siapa ya inilah kalau nggak ada kelistrikannya waduh ya kan Hai yang berikutnya saya membuat suatu alat yaitu mixer batching plan ini pemikser terlalu merapai dua tabung ini tapi satu-satunya tadi sebelah sana kemudian alat yang diperlukan adalah ini atrap untuk menahan wind wind gulungan tali untuk mengingat ini ini diangkat ini ada talinya air yang masuk dalam tabung diukur dengan menggunakan elektrikal digital sensornya ini 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 sensor air ini sensor air satu ini Pak ini petik ya nih yang sebelah sini ada di sebelah sini dia ah ah material yang masuk ke sini akan masuk ke dalam sini kalau ini yang diisi kalau yang diisi ini dia akan masih di sini ada pintu bisa kesini bisa kesini gitu ya ini sudah dibuat kalau kita mau ngisi yang sebelah sini kalau mulutnya ini menghadap ke atas berarti yang mengisi di sini pintunya dia ke sini begitu amatnya jatuh dia masuk sini kalau ini moncoknya ini ada di sini nih enggak ada ini belok sama moncoknya disini airnya masuk secara otomatis jadi sensor oleh ini sensornya pintunya nanti langsung menghadap begini seret gitu material yang jatuh sini langsung meluncur ke sini seret hai lukit masuknya eh berikutnya ini penampakannya dari ruang operator disini ada panel box juga seperti tadi ini tadi yang airnya ini inti untuk water sweet flow ini digunakan apabila air yang menghadir di sini maka ini menyala ini A ini B ini adalah literan air untuk memberi perintah pompa berapa liter ada di sini ini A ini B yang ini ini adalah RPM meter ini RPM meter mesin dalam kondisi 1217 RPM jadi ini ada ukurannya untuk mengangkat beban dengan dalam keadaan stasioner ini belum bekerja masih dihidupkan aja kalau sudah bekerja setelah saya uji ternyata cukup 1350 RPM mengangkat yang ini tadi ini ngangkat sampai di atas sampai tumpah berarti sangat berfungsi ininya kalau nggak ada ininya kita nggak tahu mesin itu mau disimpan di berapa 1350 RPM ini tidak bisa ngangkat sudah dicoba kalau dikasih 3 bisa ngangkat tapi lambat gitu ya yang seribu 350 kali ini ada pol apometer ini tegangan baterai yang yang digunakan ini tegangannya 14 volt ini ada termostat untuk mengatur suhu suhu mesin ini ada horn kemudian ini ada eh delay controller namanya ini delay controller ini juga ini ini indikator yang ini kalau ada air yang mengalir di sini ya kalau tidak ada yang mengalir walaupun pembakannya hidup tidak akan bisa kita lihat penampakannya wah ini ternyata ditetelkan inilah diagram sirkitnya hai 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 belanya ada di sini sampai ke jurusan yang di tujuh ini ada kontrol ini namanya leper switch atau limit switch atau sensor ya kan ini tadi yang water flow 2 ini horn ini untuk tersemosat ini untuk lampu ini untuk rp-meter engine ini pompa A pompa B baterai ini alternator untuk isi api akinya 70 ampere karena ininya motor staternya motor stater untuk mobil dump track gitu ya tidak bisa tapi yang 12 volt ada juga yang 20 volt saya beli yang 12 volt saja 70 ampere kalau 50 ampere tidak bisa kita sudah coba ya kan 100 lebih bagus tapi minimal 70 ini adalah delay controller untuk pompa A ini delay controller untuk pompa B delay controller ini untuk mengatur jumlah air yang masuk dalam pompa jadi disini nanti di jas kalau dia terlalu blading ini dikurang kalau terlalu keras ketonya ini dinaikkan gampang banget inilah penampakannya gede nya ini adalah diagram sirkit makanya untuk membuat ini kuasai dulu ini ya kan kalau kita tidak kuasa ini ini dibuat kepakaran nanti meletuk gitu ya ini tidak kepakaran berarti kita dikuasai ini atau kalau nggak bisa suruh orang lain buat ya kan kalau saya enggak mau nyuruh orang lain orang lain malah belajar sama kita ya yang berikutnya apa habis-habis nah kita coba buka mengapa nah disini disini ada apa Oh di sini ada jurnal saya yang berbicara tentang ini ada jurnal rancangan jurnalnya punya jurnal judulnya penjurnal nah media productivity nx efisiensi konkret casting in multi-storey voting using hand assembly mini keren jadi eh analisa ef-produktif efisiensi pada pengocoran beton pada beton tertingkat banyak menggunakan mini keren rakitan ya kan rakitan tangan atau rakitan saja rakitan sendiri baca beli dia jurnal tapi dati diusulkan klub dan sampai nah ini dia nanti pada kuliah-kuliah yang akan datang kita akan menghitung ini untukannya kita langsung saja kita pertunjukkan dulu ya supaya tertarik main wu ada lagi erection ya ini lagi erection ini ini dia mesinnya inilah dibuatnya dari limbah eh as ini dipotong terus untuk swimnya di sini sudah sangat kuat ya nah ini dia itu dia aja kalau mau pakai ini silahkan pakai ember gitu ya ini ini saya perkenalkan supaya menarik itu kalau nggak diperkenalkan tidak akan tertarik orang lainnya yang tadi ya yang tadi ini kesini ada di sini ternyata ini dia kali-kalinya mulai nampak Hai ayat nanti akan dikupasin jangan akan dikupas bagaimana sih perhitungan itu kok bisa gitu lainnya ini diperlihatkan dulu ya kita perlihatkan inilah hasilnya supaya nampak ini ada penampakannya ini saja mau dicari garis dua ini mau dicari dengan garis satu ini ya kan ah udah dah oke itu yang satu yang kedua ini dia ini dia protektif concrete casing house ah ini mini pacing plan pada kota-kota kecil semuanya nah ini dia penampakannya hampir sama tadi cara perhitungannya itu kan untuk jembatan ya ini jembatan ini silahkan mau pakai ini atau pakai ini boleh-boleh saja enggak ada yang larang tapi kita peneliti pakai yang ini aja baratnya odong-odong ini sama yang tadi ya media sama yang tadi nah supaya tertarik aja ini sama yang tadi ini dia dua tabungnya dua tabung material meluncur ke sini ini pas menghadap atas berarti pintunya itu menghadap sama-sama gitu ya ini ada breaknya dari penahan kali-kalinya ini dia sama ya nanti kita kupas kuliah-kuliah berikutnya nah hanya mau menghasilkan dua garis dua garis dua garis lagi satu garis yaitu garis kurva maksudnya nah ini dia kesimpulannya halat kita kelihatan oke untuk kuliah eh pengenalan kali ini nanti kita lanjutkan pada kuliah yang seru-seru ini enggak seru ini nah ini dia bukunya ya ini bukunya kalau mau silakan baca Bacau ini berapa halaman ini ada 399 halaman silahkan anda baca kalau mau pintar tapi kalau mau hanya sama dengan perubak dorong ya silahkan saya enggak terlalu pusing kita tutup ini kalau gitu kita akhir kuliah ini dengan ucapan wasap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati